Sekarang kita perlu memfamiliarkan diri kita dengan konsep fotovoltaik. Fotovoltaik adalah peristiwa dihasilkannya voltase atau tegangan di PN Junctions pada material semikonduktor yang dikerenakan oleh absorpsi cahaya pada material tersebut. Peristiwa ini tergantung dari banyaknya cahaya matahari yang dalam hal ini disebut juga sebagai foton yang sampai di bumi. Jadi hanya foton yang memiliki energi lebih besar dari energi bandgap yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Yang terjadi pada saat material semikonduktor menyerap elektron adalah ada elektron di semikonduktor ini tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Nanti ini kita akan bahas lebih detail lagi. Sekarang kita akan melihat prinsip kerja dari solar cell. Jadi sebelumnya ketika tidak ada cahaya, solar cell ini adalah sama seperti dioda pada PN Junctions. yang punya PN Junctions. Ketika ada cahaya yang diserap misalnya dari sisi N, lalu foton ini punya energi dan akan memberikan, ini cahayanya di sini ya, ini cahaya masuk, diilustrasikan di sini, lalu dia akan memberikan energi pada atom di material solar cell. Nah peristiwa ini akan mengakibatkan elektron dari atom tersebut tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Meninggalkan hole di pita valensi dan memberikan eksitasi elektron di pita konduksi. Nah sebelumnya pada dioda, kalau dioda kan kita tahu kalau forward bias, dia akan cenderung pindah ke sini elektronnya. dia akan berdifusi karena perbedaan konsentrasi. Tapi di sini karena kita punya N0, karena kita punya N0, karena kita punya N0, elektronnya yang di sini akan pindah ke N. Karena ada built-in potensial, dia akan pindah ke N dengan cara drift. Jadi drift ini terjadi karena perbedaan potensial, karena built-in potensial yang ada di SCL ini. Akhirnya yang N dan hole di sini juga akan pindah ke tipe P. Kalau sebelumnya di dioda, dia itu pindah ke sini, difusi. Tapi kalau pada saat PN junctions ini, karena kita di SCL, terus ada N0 ya, jadi mereka akan mengikuti pindah secara drift. Jadi yang terjadi adalah N makin negatif, yang P makin positif, sehingga akhirnya kita punya yang namanya open circuit voltage. karena sekarang sudah berbeda gitu. Jadi N-nya makin negatif, karena ketambahan N, gara-gara ketambahan elektron, gara-gara di sinari matahari ini, dan hole CCP juga makin positif, karena ketambahan hole dari proses eksitasi elektron tadi. Akibatnya, kita akan punya arus yang disebut dengan illumination current, atau photocurrent, yang arahnya berlawanan dengan arah arus dioda, atau arus pada keadaan gelap tadi. Jadi ini dia, di sini diilustrasikan, kalau arus photocurrent itu adalah berlawanan arus dengan arus dioda yang ada pada PN junction sebelumnya. Karena arus dioda itu akan berpindah secara difusi, sedangkan photocurrent ini arusnya itu berpindah secara drift. Nama lain dari photocurrent ini adalah short circuit current. Di sini, short circuit current. Ini adalah negatifnya dari photocurrent. jadi kalau di kurva, photocurrent itu adalah negatif. Di sini Anda bisa lihat. Ketika kita melaporkan dalam short circuit current, akan dalam bentuk positif, karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. sehingga total arus yang ada pada sebuah solar cell adalah selisih dari arus pada keadaan gelap dan arus pada keadaan terang. ID dikurang IPH. Sedangkan nah itulah yang menyebabkan kurva solar cell ini bergeser ke bawah dengan semakin besarnya cahaya yang diterima. Jadi kalau makin besar intensitas cahaya matahari yang diterima, dia kurvanya akan geser ke bawah terus. Nah, besarnya arus pada saat gelap ini mirip dengan rumus pada PN Junction pada keadaan photobias. Jadi ini adalah ideality factor yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Di open circuit sudah kita bahas. Sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kalau pada kurva ini adalah ketika ini dia circuit voltage ketika ketika I sama dengan 0. Jadi posisinya itu di sini.